Merujuk pada statement dan edaran kementerian terkait dengan hajatan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024 mendatang bahwa selu Kepahiyang memperbolehkan terhadap seluruh ASN di Kabupaten Kepahiyang untuk ikut dalam kegiatan politik calon kepala daerah mengingat ASN yang mempunyai hak politik dalam pemilu. Terkait dengan edaran kemendagri tersebut, seluruh ASN Kepahiyang diperbolehkan untuk mengikuti segala kegiatan politik seperti ikut dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan calon ataupun pasangan calon, kampanye, atau dalam bentuk lain untuk mengetahui visi dan misi paslon hingga bisa menentukan sikap pilihan pilkada. Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepahiyang, Aswantoni mengatakan meski diperbolehkan untuk ikut kegiatan politik namun para ASN tetap dibatasi dengan undang-undang ASN terkait pilkada karena hanya diperbolehkan untuk ikut kegiatan saja, bukan ikut menjadi penyelenggara ataupun ikut mengerahkan masa maupun kegiatan yang bertentangan dengan aturan berlaku. Diberikan ruang untuk mendapatkan informasi terkait dengan pasangan calon yang akan dia pilih tapi hanya sebatas memperoleh informasi. Tetap sebagai ASN dia dilarang untuk melakukan kegiatan kampanye secara aktif misalnya sebagai pihalenggara, terus dia hadir dalam rangka mengajak atau melakukan mobilisasi masalah atau mensosialisasikan pasangan calon tertentu. Aswantoni menegaskan meskipun diberi kelonggaran terkait dengan agenda politik terhadap ASN ini namun sesuai aturan ASN tetap dilarang untuk ikut kegiatan politik praktis seperti ikut mensosialisasikan, mengajak terlebih memasang sepanduk calon apalagi dipasang di depan rumah bahkan di media sosial milik ASN. Niko Relius RBTV melaporkan.